Terima kasih Memaparkan Yaitu tentang Infrastruktur Jaringan komputer Dan mungkin saya akan Ambil contoh Infrastruktur Jaringan komputer Yang ada di rumah saudara saya Ada pun Pengertian jaringan Komputer itu sendiri Yaitu Jaringan adalah Sekelompok komputer yang saling Hubungkan satu sama dengan Satu sama lainnya Menggunakan suatu media Dan protokol komunikasi Protokol komunikasi Tertentu sehingga dapat Saling berbagi data informasi Jaringan komunikasi terbentuk Dari gabungan dua teknologi Yang berbeda Yaitu Teknologi komputer Sebagai pengolah data Dan Teknologi telekomunikasi Infrastruktur jaringan Infrastruktur jaringan Yang ada di rumah Yaitu Ada Empat isi Dan Dan Lan yang menghubungkan Jaringan komunikasi itu sendiri Jaringan Jaringan komputer itu sendiri Lan yang digunakan Yaitu Lan jenis Bus Atau Topologi bus Topologi itu sendiri Artinya Hal yang menjelaskan Hubungan geometris Antara unsur-unsur Dasar Penyusun jaringan Yaitu Node Link Dan Station Ini adalah Contoh gambar Dari Topologi jenis Bus Ini ada Satu file server Ada tiga PC Printer Ini adalah Kabel-kabel yang menghubungkan Workstation Workstation Atau PC Ada pun Topologi bus Merupakan Jenis Topologi yang banyak Dipergunakan Pada masa Penggunaan Kabel sepaksi Menjamur Dengan Menggunakan T-connector Atau Dengan Terminator 50 ohm Pada ujung Network Maka Komputer Atau perangkat Jaringan Yang lainnya Bisa dengan mudah Dihubungkan Satu sama lainnya Kesulitannya Dari penggunaan Kabel sepaksi Yang dipergunakan Benar-benar Harus matching Atau tidak Karena kalau tidak Diukur secara benar Akan merusak NIC Atau Network Interface Card Yang dipergunakan Dan menghambat Dan kinerja jaringan Mungkin Bisa menjadi terhambat Kalau Kabel sepaksi Yang dipergunakan Kurang cocok Atau kurang matching Jenis topologi ini Juga sering digunakan Pada jaringan Dengan Basis Fiber Optik Yang Lalu digabungkan Dengan topologi Star Untuk Menghubungkan Client Atau Node Pada Topologi Bas Dua ujung jaringan Harus diakhiri Dengan Sebuah Terminator Barrel Konektor Dapat Gunakan Untuk Memperluasnya Jaringan Hanya terdiri Dari Satu Laruk Jaringan Hanya terdiri Dari Satu Saluran Kabel Yang Menggunakan Kabel BNC Komputer Yang Ingin Terhubung Kejaringan Dapat Mengkait dirinya Dengan Mentap Internetnya Sepanjang Kabel Lan Tipe Sepanjang Kabel Itu Lan Tipe Ini Sangatlah Murah Sederhana Dan Maksimal Hanya Terdiri Atas 4 5 Sampai 7 PC Ada Pun Kesulitan Yang Sering Dihadapi Adalah Kemungkinan Terjadinya Tabrakan Kemungkinan Terjadinya Tabrakan Data Karena Mekanisme Jaringan Relatif Sederhana Dan Jika Salah Dan Jika Salah Satu Node Terputus Mungkin Akan Mengganggu Kinerja Dan Trafik Seluruh Jaringan Itu Sendiri Itulah Penjelasan Mengenai Lan Topologi Jenis Bas Dan Mungkin Cukup Sekian Penjelasan Mengenai Infrastruktur Jaringan Di rumah Penjelasan Mengenai Infrastruktur Jaringan Komputer Di rumah Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Mohon maaf Bila ada Salah-salah Kata Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Semuanya Sekian Dan Terima kasih Diakhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ban�